Kementerian Pertahanan Yaman bersiap melakukan penghapusan kejahatan Zionis di Laut Merah dan Laut Arab. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Yaman, Mayor Jendral Nasser Al-Atifi, pada Minggu 25 Februari waktu setempat. Dikutip dari Tribun News, pada 26 Februari itu dikabarkan menerbitkan statement terbaru atas kontrol rute perairan. Pihaknya menyatakan bahwa sama sekali tidak menginginkan dominasi Amerika Serikat dan Inggris di Laut Merah. Namun menyatakan bahwa saat ini keamanan maritim di Laut Merah dan Laut Arab telah sepenuhnya diformulasi ulang. Tepat setelah mereka melakukan penghapusan kejahatan Zionis Israel di perairan tersebut. Maja Nasser menegaskan bahwa Angkatan Laut Yaman telah membuat persamaan de facto baru di wilayah itu. Artinya mengembalikan Laut Merah dan Laut Arab ke identitas aslinya yang telah dihilangkan oleh Zionis di tahun-tahun sebelumnya. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!